Dia bisa ngeriwik itu sudah bagus Apalagi dia racin nih, ngeriwiknya itu racin Nah itu sudah bagus Ya tandanya burung ini bakalan burung yang mudah gacor Untuk pertumbuhan trotola nih tentang bunyinya atau suaranya Dan ini pun kira-kira ya bisa buat patokan teman-teman Karena enggak semuanya itu bakalan sama Nah untuk umur trotolan di umur sekitar 20 bahkan 15 Itu murai batu jantan itu sudah mulai ngeriwik halus gitu ya Dan untuk aktif-aktifnya mulai ngeriwik itu ya sekitar umur 1 bulan Nah terus kalau untuk bunyi ngeplong Memang di umur 1 bulan itu sudah mulai belajar ngeplong Nah untuk sering-seringnya ngeplong itu umur 2 bulan ke atas Dan untuk suara ngeplongnya trotolan itu tidak ini ya Tidak bervariasi ngeplong isian apalagi tembakan gitu ya Itu tidak seperti itu Jadi untuk trotolan itu bunyi ngeplongnya itu bunyi dasar ya Bunyi dasar suara ya Ini bisa dibilang seperti bunyi burung murai betina Jadi seperti apa ngeplongnya ya teman-teman bisa cari tuh suara murai betina Nah kira-kira seperti itu untuk ngeplongnya murai batu trotol Nah di umur 2 bulan atau 3 bulan itu kan sering ngeriwik Terus dia udah mulai sering ngeplong-ngeplong seperti itu Nah untuk umur 4 bulan 5 bulan itu kan dia sudah mulai banyak mutasi ya Sudah mulai banyak jatuh bulu-bulu sayap gitu ya Walaupun tidak langsung cepat Karena memang itu kan di masa pertumbuhan ya Masa pertumbuhan itu kan Tidak cuma ganti bulu aja Jadi Numbuh bulu baru Terus badannya juga semakin besar Terus Baru Bulu-bulu sayap Terus Nah nanti terakhir itu dilanjut bulu ekor itu baru pada copot Dan untuk suara Untuk suara itu belum begitu Ada apa Perubahannya itu belum begitu jauh Burung masih sering ngeriwik Nah paling ngeriwiknya ini semakin ini ya Didengar itu semakin enak Jadi bertambahnya usia semakin enak Nah itu berlanjut sampai pastol Sampai selesai Nah seperti ini Ini kan Pastol ya Ini pastol Nah untuk pastol sendiri Pastol sendiri aja Untuk ngeplong Untuk awal-awal ya Masih sama kayak Murai batu trotol Terus untuk ngeriwiknya Itu semakin Apa ya Semakin bervariasinya Itu semakin bagus Seperti apa yang kita Berikan dalam pemasteran Nah makanya saya sering Menyarankan untuk Murai batu trotol Itu Fokus di pemasteran Sama Ya Pemberian pakan lah Atau istilahnya itu Untuk pertumbuhan Jadi fokus di pertumbuhan Dan pemasteran Karena ya nanti Kita akan Mendapatkan suara bagus Itu setelah Pastol Dan pastol pun Masih proses ya Enggak langsung Selesai Mutasi Dia langsung gacor Itu tidak Ya walaupun Ada nih Semisal Trotol Sudah Apa namanya Sudah gacor Kan Kadang kita Lihat ya Di youtube pun ada Murai batu trotol Yang sudah Melawan Sudah Kayak Tarung Apalagi Pastol itu Sudah banyak Nah Jadi teman-teman Perlu Diketahui nih Untuk Trotol Trotol yang Mau bongkar isian Itu Termasuk Murai batu Trotol Yang istiwa Apa Yang istimewa Alias Itu jarang terjadi Jadi teman-teman Jadi teman-teman coba Aja lah Cari Sepuluh ekor Murai batu Trotol Belum tentu Satu bisa Seperti itu Ya kalau Untuk racin Geriwik Terus racin Ngeplong Ngeplong Yang ada Dasar Nah itu mungkin Banyak ya Tapi kalau Yang Ngeplong Sampai Nembak-nembak Itu Ya itu Termasuk Istimewa Jadi Sangat jarang Nah jadi Buat teman-teman Jangan Ini ya Jangan Apa namanya Jangan putus asa Atau Merasa Perawatannya itu Salah gitu ya Karena burungnya kok Jarang ngeplong Burung masih Trotol Nah Karena memang Barusan itu Ada yang nanya Gitu ya Bagaimana Supaya Trotolannya itu Rajin ngeplong Nah Untuk Mure batu trotol Pokoknya udah Jangan Mikirin Rajin ngeplong dulu Pikirin Pak Apa Asupan pakan ini Bagus lah Pokoknya Pertumbuhannya Itu yang Diutamakan Masalah Bunyi ngeplong Nanti akan mengikuti Secara alami Dan Untuk Untuk Mure batu Pastol 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 aja Nggak langsung Ini ya Nggak langsung Pinter Ngeluarin Isian Terus Langsung Nembak Nembak Terus Diadu Langsung Mau Itu aja Masih berproses Belum tentu Langsung Seperti itu Jadi Intinya itu Proses Proses Nikmati Proses Seperti ini Pastol Pastol Tetap Performanya Sama Dewasa Beda Pastol Dia Udah Hitungannya Udah lumayan Udah Sering Ngeplong Isian Sudah Sering Kita Dengarkan Tapi Biasanya Pastol Pun Belum Begitu Stabil Seperti Mure batu Dewasa Nah Kalau Yang Udah Dewasa Udah Mapa Dia Keseharian Itu Enak Ngeplong Terus Isian Sering Keluar Tiap Hari Nah Kalau Untuk Pastol Itu Semisal Di Minggu Ini Enak Sering Luarin Isian Walaupun Patah Patah Nah Minggu Depan Jumat Geriwik Ya Pokoknya Seperti Itu Wajar Ya Ini Untuk Sekedar Pengetahuan Saja Bagi Teman Teman Pemula Yang Baru Memelihara Mure batu Khususnya Yang Baru Memelihara Trotol Jadi Untuk Teman Teman Yang Sedang Memelihara Trotol Jangan Berharap Untuk Burungnya Itu Gator Dulu Pokoknya Nikmati Dulu Dia Bisa Ngeriwik Itu Sudah Bagus Apalagi Dia Rajin Ngeriwik Itu Rajin Nah Itu Sudah Bagus Ya Tandanya Burung Ini Bakalan Burung Yang Mudah Gacor Bisa Dibilang Seperti itu Ya Yang Penting Perawatan Konsisten Jangan Masih Trotol Kok Jarang Ngeplong Langsung Di Rubah Perawatannya Apa Yang Kurang Di Otak Atik Dijemur Di Membunkan Seperti Mure Dewasa Gitu Ya Itu Saya rasa Belum Perlu Mure Batu Trotol Belum Ngeplong Tidak Masalah Bahkan Mure Batu Pastol Masih Banyak Kok Yang Belum Langsung Ngeplong Tapi Untuk Sekarang Memang Rata Rata Kalau Pastol Itu Sudah Banyak Yang Sering Ngeplong Ya Karena Edukasi Perawatan Itu Sudah Banyak Jadi Teman Teman Bisa Belajar Dimanapun Banyak Dari Youtube Sudah Banyak Yang Menyediakan Perawatan Dari Trotol Sampai Burung Jadi Jawara Itu Banyak Atau Teman Teman Juga Bisa Main Ke Tempat Lomba Nah Teman Teman Bisa Tuh Nyari Ilmu Disitu Karena Banyak Dari Teman Teman Kita Yang Di Tempat Tempat Lomba Itu Baik Baik Ya Mereka Care Dalam Membaikikan Ilmunya Nah Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Semoga Bisa Dibahami Semoga Teman Teman Selalu Semangat Dalam Merawat Murai Batu Terima Kasih Apabila Ada Masukan Ataupun Pertanyaan Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Sampai Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya